Sementara itu perkembangan pasar rumah second sepanjang 2017 mengalami pertumbuhan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau RAB memproyeksikan penjualan properti residential second tumbuh 20% year on year pada tahun ini. Ketua Umum RAB Hartono Sarwono menyatakan penyerapan rumah second dari investor ke pihak kedua mencapai 70% pada tahun ini. Penyerapan paling tinggi terjadi di segmen landed house atau rumah tapak. Hartono menambahkan penjualan rumah second yang paling tinggi terjadi di wilayah Jakarta dan Cikarang. Sementara di luar Jabodetabek berada di Bandung dan Surabaya. Sementara dari sisi harga konsumen mencari rumah dengan harga berada di kisar 500 juta hingga 1 miliar rupiah.